Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rifinaldo Channel guys Kembali lagi di kesempatan video kali ini Aku sudah berada bersama bapak siapa pak? Bapak Sugiman Ini pemilik usaha warung kopi Manjehe Kofing ya pak ya Jadi ini yang dijual teman-teman Semuanya jenis kopi murni ya Jadi habis ini kita akan bertanya-tanya Bagaimana cerita bapak Sugiman ini meridik usaha ini guys ya Buat kalian yang pengen juga punya usaha di rumah Utamanya angringan, warung kopi, gede kopi Yuk simak saja videonya sampai habis guys Disini bapaknya lagi proses goreng kopi ya Ini tadi setiap wajan namanya ini pak ya Setiap wajan ini isi kurang lebih 7-8 oz ya Dan ini waktunya 20 menit ya Mantap teman-teman Ini digoreng sendiri pak ya Oh iya pak, ini mulai tahun berapa ini pak? Sama jenengan punya usaha ini pak 2017 berarti 5 tahun? Iya 5 tahun Jadi saya akan di perkebunan Oh memang perkebunan kopi ya pak ya Ini di perkebunan paling jenis ini Oh iya iya Untuk total biaya pak Untuk membangun desain seperti ini Habis berapa kira-kira pak? Kalau bangunannya itu 55 juta 55 juta? Iya Bangunannya saja teman-teman Wah mantap bapaknya ini teman-teman Jadi sekilas segini teman-teman 55 juta Keren 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 Itu belum termasuk aneh pak ya Belum termasuk isinya ya Baru bangunannya tok Tapi untungnya bapak untuk kopinya kan nanam sendiri gitu pak ya Kalau kopinya iya Oh Beli di kelompok tani gitu Oh berarti bapak ini untuk teman-teman Kopinya tuh juga ngambil dari kelompok tani ya Tidak semuanya Karena memang banyak jenisnya pak ya Untuk kopinya Yang dijual kopi apa saja pak? Kalau Kopi Arabica Arabica Robusta Dan ini digoreng sendiri langsung pak ya Mantap Itu juga alat-alatnya sudah lengkap tadi Di video sebelumnya bisa teman-teman cek disana ya Teman-teman Oh iya kok punya usaha niatan gini gimana ceritanya pak? Jadi memang pekerjaannya sebenarnya Jadi emang kalau enggak Enggak dibuka sendiri gitu ya Teman-teman Jadi memang bapak ini ya Kerjaan setiap harinya tuh memang anu ya Teman-teman Kopi Mantap Mantap Ini penggorengannya tuh sangat Harus selalu diskinikan ya teman-teman Yang enggak boleh berhenti Ini tadi bukanya jam berapa pak? Jam 6 pagi ya? Jam 6 pagi sampai jam 5 sore teman-teman Wah mantap Jadi Itu teman-teman Kadang ada kopi yang buka hanya malam Ini beda dari yang lain teman-teman Jadi bukanya tuh Mulai dari Pagi Jam 6 pagi sampai jam 6 sore pak ya Sampai jam 6 sore Mantap Mantap Oh iya waktunya istirahat Karena sudah satu hari full ya teman-teman Sehari ini pak untuk Semangat buat teman-teman yang nonton Ini sampai omset per hari sampai berapa ini pak? Penghasilan Pemasukan Pemasukan Sudah bisa bikin rumah Alhamdulillah Dari banyak usaha ini pak ya Bisa bikin rumah teman-teman Masya Allah mantap Barokah bari teman-teman Dan ini punya ciri khas ya pak ya Desainnya ini Dan disini juga menjual warung juga ya pak ya Isinya juga enggak cuma Anu Ya lumayan juga ya teman-teman Mantap ya teman-teman Jadi itu modal juga relatif lah teman-teman Tergantung teman-teman tuh bangunya Dimana Lokasinya dan desainnya Seperti apa guys ya Mantap Bikin sendiri Oh bikin sendiri Oh padahal bikin sendiri Sampai Oh iya iya Mantap Mantap Iya pak Iya iya Keren keren Kalau modalnya Kopinya saja berapa pak 15an Kopinya saja ya Alatnya juga Termasuk alat Oh 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 Berarti kurang lebih Untuk isi kopinya saja 15 Dan bangunan 55 Lumayan Tapi alhamdulillah Sudah menghasilkan rumah pak ya Oh mantap Mantap Keren keren Jadi itu ya Teman-teman Untuk cerita Kilas Dari pak bagiman ini Pemilik Pistaha Orung kopi Tradisional Namanya tuh Kopi Manjih ya pak ya Kopi Manjih ya Teman-teman Semoga Bisa memberikan istri Inspirasi tambahan Dan semangat Buat kalian yang berjuang Bapaknya saja berapa pak 5.9 5.9 jam Masih semangat ya Teman-teman Apalagi buat kalian yang masih muda Harus Terus berkarya guys ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye bye